Hai bapak loke semuanya gua buka repot gua semaren bikin vlog ya gua di dalam eh repotnya enggak enggak ini apa enggak aja sebel jadi kepala aja sekelihatan eh tengok sebelah sama siapa sih nggak kelihatan gitu loh potong sama istilahnya aku beli dan ntar guys guys tapi kakinya mau seneng kemarin kan kemarin gini-gini pas lagi nge-shoot gini kan ya giluk 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 gini kalau ini kan bisa dike bener-bener naik ya gak bisa dipakai buat Bang Denny juga gak usah oke oke ini hari ini kita lagi mau nge-nge jadi kita akan dikotik cuma tak jatuh kayaknya kalau gak dipolek dimana kita dipolekannya ya gitu lah jadi itu panget nah balik lagi kita nah ini kita maintenance oh iya makasih tau juga guys kalau maintenance itu bukan hanya dihilangkan jamurnya ya biasanya kalau tempat di sharing itu kan menghilangkan jamur udah dihilangkan jamur pakai obat jamur nih dihilangkan nih jadi di obat jamur hilang nih udah gitu ya kalau kita ada gitu nya ada polesannya lagi kita polesan lagi kita polesan lagi kita polesan lagi kita polesan lagi kemudian dalamnya juga kita bersihkan lagi musuhnya juga kita bersihkan lagi terus kita kasih dresser namanya juga juga gini dibikin keliatan kayak baru lagi gitu jadi prosesnya pun lama gak cepat ada biaya gak? ya ada guys tapi gak ada biaya jadi maintenance di kita ada biaya ada biayanya kalau tepatannya kenapa gak ada biaya misalkan atau murah balik lagi ya guys saya gak tau tempatannya gimana cuma umumnya kalau yang murah itu kalian dia pakai obat jamur misalkan kita telat udah dikoles ulang lagi atau kalau yang gratis misalkan gitu biasanya kalau yang gratis itu apalagi misalkan awalnya harga coatingannya misalkan mahal gitu ya atau relatif mahal itu biasanya sudah dimasukin ke dalemnya jadi sudah dimasukin ke dalam biaya coatingan itu jadi kalau dia maintenance nanti gratis ya iyalah kalau dimasukin disitu iya guys ya ngerti ya guys jadi kita maintenance tempat kita bayar guys bayar karena maintenance seperti ini sebelumnya datang begini ini ini kelihatan gak nih butukannya nih ini butaknya pokoknya ya terus jadi ini beda tuh warna begini sama warnanya itu bedanya ini yang lagi dikerjain ini oke kira-kira seperti itu guys nah sekarang kita berkali lagi nih saya lagi dapat bebas buat woles dan ngebersihin satu body sama interior dalemnya gila ini gila ini gila jamur ini udah kayak kebun di sini nih kebun banget sih iya dia sudah berkoloni sudah beranak cucu nih anak cucunya udah kawin lagi sama yang lain nih ampun nih ampun bisa gak ya bingung juga bisa ya kita bikin ginco lagi ya omah satu lagi ya guys jadi kadang-kadang mobil kan udah dicat ulang misalkan ya kenapa sih kalo dicat ulang kadang gak kadang gak sama macet original gitu biasanya hasilnya kenapa satu lagi nih tips nih apa edukasilah nah ngecat-ngecat itu biasanya ada harganya ya guys misalkan sepanel sekian sepanel sekian sepanel sekian sepanel sekian sepanel itu maksudnya kayak pintu nih sepanel harganya berapa lah gitu sepanel harganya berapa beper harganya berapa ada balik lagi ada yang murah ada yang mahal bedanya dimana sih apakah sama aja beda apa sih guys bedanya adalah tukangnya konfesional apa enggak hasilnya bagus apa enggak kedua bahan yang dipakai bagus atau enggak bahan itu sangat menentukan hasil akhir atau setelah dicat misalkan abis dicat dua bulan kemudian tiga bulan kemudian berubah enggak kalau berubah berarti catnya jelek kalau catnya jelek berarti catnya yang murah kenapa ya udah murah lah gampang kena kena matahari sedikit juga enggak lama kuning misalkan nah jadi itu kenapa biasanya orang-orang koles gitu udah dicat belum nih pak udah cat ulang belum karena biasanya cat ulang itu carinya yang murah gitu jangan cari yang murah guys cari yang mahal mahal maksudnya yang masih wajar ya karena kalau yang mahal wajar itu pasti kualitasnya bagus ya mungkin ada juga sih yang jelek maksudnya bahannya bagus tapi yang pengajian jelek ya mungkin ada cuma maksudnya kita cari tuh yang kualitas hasil catnya bagus karena kita kan pakai abis itu terus kocok-kocok lagi ini kelapa bulanya butok misalkan gimana bawel gak gue tips-tips bawel ya ya pokoknya gitu ya ini butok nih guys ini butok cuma saya belum korek-korek tuh jamur nih karena pernisnya juga jelek atau memang karena terlalu tebal jamur belum saya korek-korek kalau mata saya yang lihat ini udah pernah dicat ulang jadi maksudnya jamurnya kurang bagus jat-jat gitu jat-jat 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 kalau bagus kayaknya nih ya harusnya pengaitan mata saya langsung tapi memang jamurnya banyak ini jadi ini terdibongkar bagian dalamnya kita bongkar kita cabut, kita bersihin, anggap aja kayak ngebersihin mobil bekas-bekas banjir lah anggap aja tapi ini bukan bekas banjir, emang-emang-emang mau dipersihin aja, gitu guys, oke nanti lihat hasilnya sekarang sama yang nanti, saya nggak tahu ini catnya gimana, kemungkinan catnya bekas-catan tapi lihat aja dah hasil anggapnya, oke, ini hasilnya kayak gini nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati